Perintah daerah Purwakarta berencana untuk membuka wisma isolasi baru yang memiliki daya tampung lebih banyak bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Langkah ini diambil karena wisma isolasi yang digunakan saat ini telah penuh seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Purwakarta, Jawa Barat. Kasus COVID-19 di Kabupaten Purwakarta dalam satu bulan terakhir kembali meningkat, menyebabkan wisma isolasi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala telah penuh. Salah satu hotel yang disewa Pemda Purwakarta untuk tempat isolasi sudah tidak bisa menampung pasien lagi. Sebanyak 21 ruangan yang mampu menampung 60 pasien COVID-19 bergejala ringan dan tanpa gejala sudah terisi penuh. Sementara hotel lainnya yang disewa oleh Pemda Purwakarta di kawasan industri juga sudah penuh. Kebanyakan yang menempat di tempat isolasi ini merupakan pasien COVID-19 tanpa gejala dari kluster industri dan BUMN. Bukan hanya di wisma isolasi, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah rumah sakit di Purwakarta. Ruang isolasi untuk pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat yang dirawat di rumah sakit sudah hampir terisi semua. Kondisi ini membuat Pemda Purwakarta berencana membuka wisma isolasi baru yang memiliki daya tampung lebih banyak lagi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Untuk kebutuhannya kita kurang lebih sebuah ruang isolasi yang baru yang bisa menampung sekitar 150 tidur. Kita sedang menjajaki kerjasama dengan sebuah mes perusahaan swasta itu di kawasan BIC itu namanya dormitori. Mudah-mudahan terrealisasi untuk menarik orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu yang dinilai tidak patuh dalam isolasi mandiri. Tercatat hingga kini total ada 1.493 kasus COVID-19 di Purwakarta yang masih terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 415 orang, 61 pasien meninggal dunia, dan sembuh 1.017 orang. Henry Irawan, KompasTV, Purwakarta.